Assalamualaikum teman-teman Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar Yes, semoga teman-teman terus bersemangat dan selalu sehat Sama halnya dengan Bu Sada Yang hari ini sehat dan bersemangat untuk mengajarkan teman-teman pelajaran Bahasa Indonesia Hari ini teman-teman kita akan review puisi ya teman-teman Oke kita klik terlebih dahulu Oke teman-teman kita masuk ke kesepakatan pembelajaran Kesepakatan pembelajaran yang pertama adalah Niatkan belajar karena Allah Jadi ketika kita niatkan belajar karena Allah Maka Allah akan lebih memudahkan kita untuk memahami materi Dan pastinya kita akan diberikan pahala oleh Allah Yang kedua fokus dan tertip Jadi pada saat Bu Sada menjelaskan melalui video Ini teman-teman silahkan fokus dan tertip saat menonton video dengan cara teman-teman tetap dalam posisi duduk Dan yang terakhir pantang menyerah Jadi teman-teman silahkan tonton videonya sampai akhir dan jangan lupa penugasannya teman-teman kerjakan dengan jujur dan teliti Oke teman-teman kita masuk ke gamesnya ya Oke games kali ini adalah puzzle nih teman-teman Jadi teman-teman silahkan tebak gambar yang ada di belakang puzzle Cluenya adalah barang atau benda yang sering teman-teman bawa ketika teman-teman berada di sekolah teman-teman Kira-kira apa ya Oke busa ada buka Puzzle yang pertama Oke teman-teman sudah bisa tertebak? Belum ya Busa ada buka lagi yang kedua Wah busa ada buka yang di bawah nih teman-teman Kira-kira sudah tertebak belum? Oke pasti teman-teman sudah tahu nih Oke busa ada buka semua Oke jadi ini teman-teman apa? Kotak bekal Oke barakallah teman-teman mantap sekali Kita masuk ke puzzle yang kedua Wah kira-kira apa ya teman-teman Oke kita buka yang pertama Wah ini pasti sudah tertebak nih Oke Wah pasti sudah pada tahu nih Oke teman-teman benar sekali tebakan teman-teman adalah botol minum At least teman-teman barakallah Mantap Lanjut puzzle yang ketiga Wah kira-kira apa ya teman-teman? Di balik puzzle tersebut ada gambar apa ya? Busa ada buka satu Wah 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 Pasti teman-teman sudah tahu nih apa Wah benar-benar sekali Mantap teman-teman adalah Tas barakallah teman-teman Oke jempol buat teman-teman semua Oke teman-teman Ini adalah puzzle ketiga dan sekaligus yang terakhir ya teman-teman Kita kembali Oke Kita kembali Tadi kita sudah bermain Maka dari itu Kita akan masuk ke Mana teman-teman sudah ke game Berarti kita akan masuk ke Chat please Benar sekali adalah ke materi Kita klik Oke teman-teman Materi Jadi review kali ini adalah review puisi Teman-teman pasti sudah tahu kan Apa itu puisi Oke busa ada bahas Puisi merupakan curahan perasaan atau pikiran yang disampaikan melalui kata-kata Jadi teman-teman sudah mengetahui bahwa puisi itu adalah curahan perasaan atau pikiran yang disampaikan melalui kata-kata Yang nanti akan menjadi sebuah puisi Please teman-teman Kita lanjutkan Oke Di dalam puisi itu terdapat unsur-unsur puisi teman-teman Unsur-unsur-unsur puisi itu terbagi ke beberapa bagian Yang pertama ada tema teman-teman Tema itu merupakan ide pokok yang mendasari sebuah puisi Tema penulisan puisi misalnya tentang keindahan alam, masalah sosial, dan lain-lain Yang kedua Diksi Pilihan kata yang tepat Diksi ini sangat penting dalam puisi teman-teman Oke kita lanjut teman-teman Jadi unsur puisi yang ketiga ada baris dan bait Baris disebut juga dengan lari Setiap puisi memiliki jumlah baris yang berbeda-beda Bait adalah kumpulan baris yang terangkai menjadi kesatuan yang padu Lanjut yang keempat Irama dan rima Irama berhubungan dengan panjang pendeknya bunyi Serta kemerduan bunyi saat membacakan puisi Rima Atau juga disebut dengan sajak Adalah persamaan bunyi yang ada dalam baris-baris puisi Oke teman-teman Tadi Bu Saada sudah menjelaskan unsur-unsur puisi Tadi ada empat ya teman-teman Sekarang Bu Saada akan mencontohkan puisi Di sini ada satu puisi yang Bu Saada contohkan Bu Saada akan mencontohkan bagian dari unsur-unsur puisi Yang sudah Bu Saada paparkan tadi Agar teman-teman lebih jelas lagi ya Yang pertama Tumbuhan Tumbuhan di sini merupakan Tema dari puisi Jadi teman-teman Tema Dan Judul itu berbeda ya teman-teman Kalau disebut tema Temanya adalah tumbuhan Berarti teman-teman silahkan membuat Judulnya masing-masing yang masih sesuai dengan tema Yaitu tadi tumbuhan Nah cerita bunga di sini adalah judul ya teman-teman Seperti yang sudah Bu Saada jelaskan Bahwa tema dan judul itu berbeda teman-teman Lanjut Oke lanjut Di sini ada diksi atau pilihan kata yang tepat Jadi Bu Saada contohkan kata kokoh Di sini kata kokoh lebih tepat daripada tegak Kata kokoh dan kata tegak itu adalah persamaan kata Jadi teman-teman Kenapa Bu Saada pilih kata kokoh Karena kata kokoh itu lebih tepat dan lebih indah lagi Saat dimasukkan ke dalam puisi teman-teman Oke teman-teman kita lanjut Di sini ada baik Tadi teman-teman pengertian baik adalah kumpulan dari baris ya teman-teman Di sini ada satu, dua, dan tiga baik Oke di dalam puisi cerita bunga ini Di baik pertama itu terdapat empat baris Sedangkan di baik kedua itu terdiri dari lima baris Sedangkan di baik ketiga itu terdiri dari lima baris Oke jadi cukup jelas ya teman-teman Dari panah-panah dan petunjuk-petunjuk yang sudah Bu Saada Contohkan pada puisi cerita bunga Oke kita lanjut teman-teman Jadi di sini kita masuk ke menggali isi dan amanat puisi Isi merupakan makna atau maksud yang terkandung dalam puisi agar dapat ditangkap oleh pembaca Sedangkan amanat atau pesan yang terkandung di alamnya Jadi amanat puisi itu disampaikan penulis bisa secara tersurat Bisa juga secara tersirat teman-teman Kalau secara tersurat itu adalah tertulis dan langsung disampaikan oleh penulis Sedangkan amanat tersirat adalah tidak tertulis secara langsung dalam sebuah puisi Oke teman-teman Di sini Bu Saada sudah memberikan beberapa langkah untuk menentukan amanat sebuah puisi Yang pertama adalah membaca puisi secara berulang-ulang Jadi saat teman-teman menentukan amanat atau pesan yang terkandung dalam sebuah puisi Teman-teman harus membaca puisi tersebut secara berulang Tidak sekali atau dua kali Karena teman-teman harus mengerti dulu maksud dari puisi tersebut Yang kedua adalah mengartikan kata-kata yang sulit dimengerti Contohnya teman-teman Bu Saada contohkan dari puisi Contoh puisi Yang tadi adalah ada kata merunduk Jadi kata merunduk itu Jika teman-teman belum mengetahui arti katanya Teman-teman bisa melihat di kamus besar bahasa Indonesia Atau minta bantuan ayah dan bunda untuk mencari kata tersebut Lanjut Yang ketiga adalah merangkai kata menjadi sebuah kalimat yang runtut Jadi ketika teman-teman sudah melaksanakan dua langkah tadi Yang langkah ketiganya teman-teman silahkan merangkai kata menjadi sebuah kalimat yang runtut Jadi kalimat yang runtut itulah yang akan menjadi isi dari puisi tersebut Lanjut teman-teman Di sini Bu Saada sudah punya satu contoh puisi Yaitu berjudul pahlawan Teman-teman bisa melihat dan membaca Bu Saada sudah punya isi puisinya dan amanat puisi Isi dari puisi pahlawan tersebut berisi segala pengorbanan yang dilakukan pahlawan untuk membuat negara Indonesia merdeka Selain itu puisi tersebut juga menjelaskan bentuk perjuangan pahlawan yang tidak pernah takut dan menyerah demi kemerdekaan Sedangkan amanat atau pesan yang dimiliki oleh puisi tersebut adalah Ungkapan terima kasih kepada para pahlawan bangsa Selain itu juga disampaikan perjuangan pahlawan dan jangan lupa jasa dan perjuangan mereka Oke teman-teman silahkan kerjakan pengugasan yang telah Bu Saada berikan Semoga teman-teman terus berusaha dan tidak pantang menyerah sesuai dengan kesepakatan kita tadi Oke Kita masuk ke penutup Oke teman-teman Jadi sekian dari Bu Saada Semoga teman-teman terus bersemangat dan terus berpasta wikul khairat Bu Saada akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton